Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari sabtu pagi Mungkin teman teman sudah pada olahraga Tadi pagi ada yang senam Ada yang sepeda Maupun jogging aja Atau malah Seperti aerobik atau yoga Kalau saya pagi pagi sudah nyiram Senamnya bawa alat spray Olahraganya gitu guys Oke guys Pagi ini ada kesempatan Untuk membuat video mengenai Salah satu katelea silanganku Yaitu katelea beautiful kei lila And I have two color variety Now of my cross Of katelea beautiful kei lila This is a cross Between katelea piolacea With queen kei color Jadi indutnya adalah piolacea Dan juga queen kei color Alhamdulillah bagus banget ya hasilnya Dan ini adalah Parian berwarna hijau atau putih We have this Green or white color And with this colorful label Bagian labelnya masih ada warnanya guys Jadi ada warna kuning Dan juga warna pink atau purple Di bagian ujung labelnya And I have another variety Ini dia tersembunyi dibalik itu tadi Adalah varian warna pink I think that this is a normal form Of this cross of katelea beautiful kei lila Kalau yang ini Ini lumayan lebih langka Ataupun lebih jarang munculnya ya Warna putih hijauan ini guys This is quite rare variety When it's bloom So Bisa Ya Alhamdulillah bisa melihat Dua varian warnanya Dari katelea beautiful kei lila Ini guys Kita lihat dulu pohonnya Dia mirip-mirip sama Apa tadi piolacea Kali queen kei color ya Saya bilang pendek Tapi yang ini kayaknya Udah lumayan tinggi guys This is not a mini type Of katelea Because you can see that Actually it's quite tall Jadi dia mungkin Sudah beradaptasi Di daerah yang panas Jadi udah mulai tinggi Biasanya kan hanya Setelunjuk aja guys You can see this one This is only Not too tall Jadi ada yang masih pendek Ada yang memang Tipenya udah mulai tinggi guys Mungkin itu tadi ya Tergantung dari klimat kita Masing-masing Jika teman-teman ada Di daerah yang panas Tentu dia akan Kurus tinggi langsing Tapi kalau teman-teman Ada di daerah yang Lebih dingin Atau sejuk Anggreknya biasanya Akan lebih buntuk gitu Lebih pendek Tapi agak Baunya agak gendut-gendut ya Dan ini juga ada Dua cara penanaman Yaitu This one is Using plastic basket And this one is Using clay pot Medianya juga Yang ini Saya biasa pakai Arang aja Atau charcoal Boleh pakai hidrotone Dan lain-lain Ditambahin sedikit moss But this one This is still using Kaliandra Or hummus Malah ada sedikit Coconut fiber Di sana ya Jadi kalau teman-teman Rejin siram Mending pakai Yang ini aja Caranya Tanam pakai arang aja Tapi kalau males Nyiramnya Jarang-jarang Yaudah pakai media Yang lebih lembab Atau lebih basah Seperti ini guys Kaliandra Atau Andam Atau antem ya Andam kayaknya Itu aja Teman-teman Semoga bisa Menambah sedikit ilmu Buat teman-teman semua Dari Katalia silanganku Yaitu Katalia beautiful Bukalia across of Katalia violacee With Quinty color And You can see These two form of Color Thank you for watching guys Bye-bye 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 Bye-bye